Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin Kembali lagi, gue Blufat Tarifin akan mengajak kalian Untuk jalan-jalan melihat situasi terkini Yang ada di Jakarta International Stadium Yang saat ini terus berbena untuk meningkatkan pelayanannya Untuk masyarakat Indonesia Dan kali ini, gue melihatnya langsung Untuk tribun sisi utara maupun sisi selatan Sepertinya sudah selesai 100% perbaikan Dan di sisi selatannya juga, kalau kita lihat Pun sudah selesai dalam perbaikannya Dan di video kali ini, gue bakal ngajak kalian Untuk jalan-jalan melihat langsung Nah, ini gue Oke, jalan-jalan untuk melihat langsung Situasi terkini di Jakarta International Stadium Yang saat ini sudah sangat siap sekali Untuk melayani masyarakat dalam menggunakan GOR ini Yuk, kita langsung aja ya Terbang ke sisi utara Kita bisa langsung lihat kondisi terkininya Dan di sisi inilah dulunya Ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab Yang telah merusak Fasilitas yang disediakan oleh pemerintah kita Dan saat ini sudah Sudah selesai 100% ya Perbaikannya Konkret barriernya juga sudah terpasang dengan baik Dan di sini kita bisa lihat Semuanya sudah terpasang dengan baik Teman-teman Terima kasih telah menonton! Dan ini di sisi timur Ini sisi timur teman-teman yang sebelah sini Kalian bisa lihat Sudah selesai tahap pengerjaannya Jadi kemarin itu Keliling dari Besinya ini ataupun barri-barriernya Itu Sudah dibeton Jadi Ini insya Allah akan lebih Kuat daripada sebelumnya Dan tentunya Sekuat apapun Fasilitas yang diberikan Tetapi kita sendiri tidak merawatnya Itu akan percuma teman-teman Jadi semua kembali ke Diri kita Kita mau gunakan Fasilitas ini Sebaik mungkin Atau hanya sekedar Menggunakan biasa saja teman-teman Dan di bawah ini Teman-teman kita Sedang melakukan perawatan Rumput Oh iya teman-teman Di sini kan Sempat dijadikan calon Lokasi pertandingan timnas Indonesia Melawan Krakau pada 27 September Namun Kemudian dibatalkan Oleh PSSI Karena menurut PSSI Lapangan ini Belum Bisa dijadikan FIFA Match Day Di sana Gue sih secara Pribadi ya Cukup sedih sih Dengan Keputusan yang diambil oleh PSSI ini Karena Kita ketahui JIS ini adalah Salah satu Stadion Termegah Di Indonesia Teman-teman Dengan memiliki Fasilitas Begitu lengkap Dan memang Di JIS ini Dibikin Untuk Dibikinnya itu Tidak hanya Di tahun ini saja Manfaatnya Tapi digunakan Untuk Masa depan Yang lebih baik Pastinya Dalam arti Indonesia Saya menurutkan Sedang giat-giatnya Untuk Low emisi Dan Sedang Giat-giatnya Menggaungkan Menggunakan Mode Transportasi Dan Saat ini Di JIS ini Sudah sangat Terintegrasi Sekali Untuk Transportasinya Jadi memang Ya Namanya Jakarta Internasional Stadium Namanya juga Internasional Jadi Kiblatnya itu Adalah Stadion-stadion Di luar negeri Dimana Disana itu Lebih mengutamakan Transportasi Daripada Penggunaan Kendaraan Pribadi Jadi Ya Mudah-mudahan Pihak PSSI Dan juga JIS bisa Berembuk ulang Dan Bisa dibicarakan Lebih Baik lagi Kedepannya Sehingga Keputusan yang Diambil itu Betul-betul Membawa ke Masalahan Untuk Kemajuan Sepakbola Indonesia Teman-teman Karena Siapa lagi Yang mau Memajukan Pesepakbola Indonesia Kalau bukan Rakyatnya Sendiri Dan Yuk Kita Dukung terus Persepakbolaan Di Indonesia Hindarkan Ujaran Kebencian Silahkan Memberikan Masukan Tapi Berikanlah Masukan Yang Baik Yang Sopan Yang Positif Untuk Pemimpin Negeri Ini Agar Masukan Kalian Lebih Mudah Diterima Pemimpin Negeri Ini Hindarkan Ujaran Kebencian Hindarkan Makian Karena Semua Itu Tidak Bermanfaat Untuk Negeri Ini Teman-teman Dan Bagi Kalian Yang Merasa Channel Ini Bermanfaat Silahkan Subscribe Mudah-mudahan Dengan Kalian Subscribe Channel Ini Bisa Bertahan Dan Bisa Berkembang Sehingga Bisa Membawa Manfaat Ke Orang Lain Lebih Banyak Lagi Akhir Kata Gue Bufata Arifin Pamit Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dism baptism Dism baptism Dismjm Dism Sail Dism зн Dism sins